Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita mau bahas Agen pulsa bernipu Jadi buat kalian yang baru Mau memulai usaha konter Jangan tergiur harga yang murah Dan harganya gak wajar Oke disini aku mau Perlihatkan iklan yang mereka tawarkan Nah untuk namanya sendiri Kadang berubah-ubah teman-teman Contoh disini namanya Purnama Reload Dan yang perlu kalian perhatikan Yaitu harga pulsanya Kalau kalian lihat yang pulsa 5000 Model 4400 4200 dan seterusnya Ini dijamin Penipu teman-teman Terus kalian perhatikan logonya Ini agak gak jelas Telkomsel Indosat XL3 Smartfren Asia Exit Nah kalian pasti sadar Tidak ada nomor HP Asia zaman sekarang Nah terus disini ada juga Yang namanya Anugrasel Jadi mungkin ini komplotannya Jadi namanya ada Anugrasel Terus ini ada Metro Dan lain-lain Nah pasti kalau Kalian perhatikan Yang ini hampir sama 4200 8400 dan seterusnya Pokoknya kalian Jangan tergiur Ini juga sama Dan untuk gambarnya Mungkin ini dapat Ngambil di Google ya teman-teman Nyolong gambar orang Kita lanjut Nah bahkan ini Gambarnya sama Tapi namanya beda Ini Mitra Pulsa Terus ada Distributor Pulsa Intinya Mereka cuma Ganti-ganti nama aja Untuk harganya Juga gak wajar Nah disini aku Mau jelasin sedikit Alurnya Pas kalian lihat Apa namanya Iklannya Pasti ada nomor WA Nah pas kalian WA ke penipu Nanti kalian disuruh Daftar Untuk formatnya Biasanya Nama Terus nama kota Dan nomor HP Nanti kalian dapat Kode agen Dan pin Untuk transaksi Setelah itu Nanti dia ngirim Beberapa info Nah ini Garis besarnya Seperti ini Nah kalian perhatikan Di bagian sini Ada yang namanya Agen biasa Nah ini Kalau kalian isi Saldo 300 ribuan Kalian statusnya Sebagai agen biasa Dan agen biasa Cuma bisa Transaksi pulsa Telekomsel Dan seterusnya Intinya cuma Bisa transaksi pulsa Terus untuk Cara isi saldonya Kalian transfer dulu Ke rekening penipu Baru saldonya masuk Tapi si penipu itu Pinter Dia selalu Nawarin yang Master agen Nah kalau kalian Isi saldo 500 ribu Dapat bonus saldo 150 ribuan Isi saldo 1 juta Dapat bonus 350 ribuan Bisa transaksi Semua Entah token Atau apa Intinya seperti itu Teman-teman Nah cara Dapatkan saldonya Kalian ketik tiket Saldo Terus nomor pin Contoh seperti ini Tiket Saldo 500 ribu Pin kalian Terus kalian kirim Nah nanti dia Cuma ngirim info Nomor agen segini Sudah ada saldo masuk 650 ribu Terus kalian disuruh Transfer ke Nomor rekening penipu Jadi kita Nggak tahu Saldonya benar masuk Atau enggaknya Cuma dikasih info Dan dia pasti Ngoto Terus Jadi kayak Biar kita gugup Transfer ke Rekening penipu Jadi kalian harus Hati-hati Kalau ada harga Yang nggak masuk akal Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax